Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup Oke Mimin langsung lanjut ceritanya, selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua Cerita pun dimulai King Sui melihat pria tua di depannya yang memimpin klan Liu, tampaknya klan Liu telah membuat keputusan Meskipun kau King Sui, kau bukan dari klan aristokrat Tidak ada ki yang mendalam semacam itu di sekitar tubuh Anda Orang tua itu sangat lugas dengan kata-katanya Kedua matanya tampak seperti ada percikan api yang tidak biasa di dalamnya Itu mirip dengan cahaya seseorang dengan kebijaksanaan King Sui tidak menunjukkan reaksinya, ini tidak penting Satu-satunya saran saya untuk Anda adalah bahwa setelah Anda mengambil keputusan, pastikan untuk tidak menyesalinya Saya tidak akan menyesalinya Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat menggertak klan Liu dengan teknik tangan Anda yang secara khusus menargetkan titik akupuntur dan meridian seseorang Anda benar-benar meremehkan Liu klan Tidak semua orang dari klan Liu akan diintimidasi dengan mudah Orang tua itu memelototi King Sui Aura di seluruh tubuhnya menyebar ke sekeliling seperti pisau tajam Biar saya luruskan, saya masih akan mengatakan hal yang sama Tidak mudah bagi klan aristokrat sepertimu untuk sampai sejauh ini Jangan membawa seluruh klan Anda ke malapetaka karena sampah atau yang Anda sebut wajah Anda Saat itu, Anda mungkin tidak dapat menjelaskan dengan baik kepada leluhur Anda bahkan setelah Anda meninggal King Sui memandangi orang-orang dari klan Liu dengan tangan di belakang punggungnya Kakek, biarkan aku pergi dan bunuh dia Bocah ini bertindak seolah-olah dia adalah dewa sendiri Seorang pria yang terlihat sangat mudah berkata Orang tua itu membuka tangannya dan menghentikan yang lainnya Dia kemudian mengalihkan pandangannya ke King Sui Anak tak berguna dari klan saya telah meninggal Dengan demikian, pertarungan yang dijanjikan antara klan Liu dan klan Yu juga telah dibatalkan Sebaliknya, kami akan menyelesaikan semua masalah pada hari itu Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan ini? King Sui bertanya Lima ronde antara klan Liu, kau dan klan Yu yang ada di belakangmu Lima ronde terlalu banyak Ini juga cukup merepotkan Mari kita tentukan pemenangnya hanya dengan satu putaran King Sui tersenyum dan berkata Setidaknya tiga pertandingan Mungkinkah kalian bahkan tidak memiliki cukup orang untuk diwakili untuk pertandingan? Baik, anda bertanggung jawab atas hidup anda sendiri Apa yang terjadi jika saya kalah? Ucap King Sui tersenyum Jika kalah, kau mati Kamu harus membayar nyawa anakku Orang tua itu berkata dengan nada dingin Lalu, apa yang terjadi jika kamu kalah? King Sui tersenyum dan bertanya Anda dapat melakukan apapun yang anda inginkan dengan kami Karena kita kalah, kita tidak akan punya energi tersisa untuk melawan Orang tua itu berkata perlahan Setelah kesepakatan dibuat, orang-orang dari klan Liu pergi King Sui, di sisi lain, mulai memikirkan bagaimana pertandingan melawan Liu klan harus dilakukan Sebelum ini, ada beberapa prajurit kuat di antara orang-orang yang dia lihat Misalnya pak tua paling depan King Sui sedikit takut dengan kekuatannya Ini menyebabkan King Sui tidak bisa membantu Tetapi merasa bahwa tiga pertandingan mungkin menjadi tantangan Meskipun kesepakatannya adalah untuk bertarung selama tiga ronde Jika dia kalah, dia dan klan Liu akan tamat Ada pun klan Liu, bahkan jika mereka kalah dalam ketiga pertandingan Mereka masih bisa bertahan Liu klan memiliki basis yang lebih baik dari Liu klan Selain itu, saat ini King Sui merasa bahwa tiga pertandingan mungkin menjadi tantangan Selain dirinya, untuk sesaat Dia tidak dapat menemukan kandidat yang cocok untuk ambil bagian dalam pertarungan Dia mengalihkan pandangannya ke Yu Sichuan dan Yu Dinghe Apakah ada kandidat yang cocok dari klan Liu untuk mengambil bagian dalam pertempuran Yu Dinghe menggelengkan kepalanya dengan canggung Tidak ada seorang pun dari klan Liu yang cocok untuk melawan orang-orang dari klan Liu Tidak heran bahkan sampah dari Liu klan diizinkan menikahi Yu Sichuan Perbedaan di antara mereka tidak hanya pada satu poin kecil Sebelum pertarungan Lusa, Liu klan pasti akan mengujinya dengan mengirim pembunuh untuk membunuhnya Jika mereka mendapat kesempatan untuk melakukannya Mereka pasti tidak akan berpikir dua kali untuk melakukannya Bahkan jika mereka tidak dapat membunuhnya Pembunuhan tersebut dapat membantu mereka memperkirakan kekuatannya King Sui mengingat Rin kecil dan laba-laba naga terpenting Laba-laba naga saat ini sangat menakutkan Sebenarnya, hanya binatang pembunuh naga dan King Sui yang dibutuhkan untuk merawatnya Tetapi untuk tujuan keamanan, itu juga merupakan pilihan yang bijaksana untuk meninggalkan Little Rin di luar Dari tiga pertandingan tersebut, dua harus dimenangkan Dia mungkin juga membiarkan Yusik Suan mengambil bagian dalam pertempuran Laba-laba naga, binatang guntur dan binatang iblis Yusik Suan bersama-sama tidak akan memiliki masalah untuk mengalahkan satu kemenangan Speeder naga saat ini sangat tangguh Bahkan mungkin lebih baik dari Little Rin Berpikir sampai titik ini, King Sui menghela nafas lega Dia tersenyum dan menatap Yusik Suan Sik Suan, aku akan menghitungmu untuk pertandingan Ham, apakah saya cukup kuat untuk itu? Yusik Suan memandang King Sui dan berkata dengan kaget Saat itu, bawa dua binatang iblisku dan kamu akan baik-baik saja King Sui tersenyum dan berkata Yuding He tidak mengatakan apapun tentang itu Dengan segala sesuatunya telah mencapai tahap ini, dia tidak lagi dapat melihat melalui pria ini Dia merasa bahwa pemuda ini telah menyimpan rencana terbaik untuk dirinya sendiri Untuk saat ini, klan Yu saat ini bukan apa-apa Dia kemudian melihat ke arah King Sui dan berpikir sejenak Untuk perwakilan terakhir, mengapa Anda tidak menyerahkannya kepada saya? Kata Yuding He tiba-tiba Kekuatan Yuding He hanya layak Dan ini adalah pertarungan di mana seseorang bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri King Sui tidak ingin sesuatu terjadi Oleh karena itu, dia menjawab setelah berpikir sejenak Jika aku tidak salah, kekuatan kepala klan Yu seharusnya sedikit lebih kuat daripada Paman Itu benar, tapi klan Yu tidak bisa bertahan tanpa kakak Tuan King, akankah terjadi sesuatu pada Sik Suan? Yuding He bertanya dengan prihatin Paman, yakinlah, tidak ada yang akan terjadi pada Sik Suan Dia tidak perlu melakukan apapun Dengan binatang iblis di sekitarnya Dia pasti bisa mengalahkan lawannya King Sui berkata dengan suara tegas Serahkan tempat perwakilan terakhir kepadaku Sebuah suara yang keras dan jelas Namun terdengar tua Ayah, kakek, baik Yuding He dan Yu Sik Suan berdiri dengan kaget Saat mereka melirik pria tua yang berjalan menuju pintu masuk Yu Sik Suan dengan senang hati berlari ke arah lelaki tua itu Dan memeluknya dengan kedua lengannya King Sui, izinkan saya memperkenalkan Anda kepada kakek saya Kakek saya adalah yang paling dekat dengan saya di seluruh klan saya Yu Sik Suan berkata dengan gembira Hei, bocah kecil Setidaknya pastikan aku tidak ada saat kamu mengatakan hal-hal seperti ini Yu Ding He memandang Yu Sik Suan dengan tatapan manja dan berkata Hei hei, tidak masalah jika kamu ada di sini atau tidak Ini adalah kebenarannya Senang bertemu denganmu, kakek King Sui dengan cepat berdiri dan menyapa lelaki tua itu Punggung lelaki tua itu agak bungkuk Dia mengenakan gaun putih dan terlihat sangat normal Namun, energi yang kuat bisa dirasakan mengalir di seluruh tubuhnya King Sui tersenyum begitu dia melihatnya Dengan Anda di sini, kami sudah mengumpulkan cukup kekuatan untuk pertempuran King Sui tidak pernah berharap ada prajurit yang begitu kuat di klan Yu Namun, satu-satunya hal yang menyedihkan adalah kekuatan hidup pria tua itu Itu hampir habis Pada dasarnya, dia mungkin hanya memiliki beberapa hari lagi Jika tidak salah, dia bisa hidup paling lama setengah tahun lagi Anak muda, Anda adalah orang paling luar biasa yang pernah saya lihat Saya sangat senang melihat gadis saya, Suan kecil bersamamu Sayangnya, sejauh ini klan Yu bisa Orang tua itu menghela nafas Kakek, jangan khawatir tentang itu Yu klan akan menjadi lebih baik Yu siksuan sangat senang berada di samping lelaki tua itu Dari seluruh klan Yu, orang yang paling aku harapkan adalah ayahmu Sayangnya, dia memiliki pikiran yang lemah dan tidak bisa mengabdikan dirinya untuk menjaga klan Yu kita Paman tertua Anda, sebaliknya, terlalu peduli dengan reputasi dan uang Lupakan, mari kita berhenti membicarakan ini Orang tua itu menggelengkan kepalanya Dia tidak lagi punya waktu, juga tidak bisa terlibat dalam hal-hal seperti ini Anak muda, keterampilan medis Anda luar biasa Karena Anda bahkan mampu menyembuhkan Pak Tua Kiao dari klan Liu, dapatkah Anda melihat situasi saya? Orang tua itu tersenyum dan bertanya Apakah kamu benar-benar ingin aku mengatakannya? King Sui berkata setelah berpikir sejenak Katakan, tidak ada yang disembunyikan Orang tua itu sangat jujur dengan kata-katanya Pak Tua, penyakit tersembunyimu tidak lagi bisa dikendalikan Paling lama setengah tahun King Sui berkata setelah berpikir sejenak Dia tahu bahwa lelaki tua itu menyadari apa yang ingin dia katakan Memang seperti yang dikatakan rumor Dengan keterampilan medis Anda sendiri Anda sudah dapat membangun tempat untuk diri Anda sendiri di dunia sembilan benua Kamu masih muda Sebatang pohon yang luar biasa akan sering hancur oleh angin hutan Anda harus belajar melindungi diri sendiri Banyak orang di dunia ini terlahir jahat Mereka tidak suka melihat orang lain lebih mampu dari diri mereka sendiri Orang tua itu memandang King Sui dan berkata dengan suara serius King Sui secara alami tahu tentang prinsip ini Dia mengangguk, terima kasih orang tua atas perhatian Anda Aku tahu kamu punya rencanamu sendiri Namun, Anda harus berhati-hati selama beberapa hari ini Ini termasuk kamu juga, gadis kecil Suan Orang tua itu mengendurkan alisnya King Sui tahu bahwa asumsinya sebelumnya semuanya benar Liu Clan pasti akan melakukan sesuatu padanya sebelum pertempuran Paling tidak, mereka ingin menguji seberapa kuat dia Seperti kata pepatah, kenali dirimu, tapi juga kenali musuhmu Orang tua, ketika pertempuran telah berakhir Izinkan saya membantu Anda menyembuhkan penyakit tersembunyi Anda Ucap King Sui tersenyum Setelah King Sui menyebutkan beberapa situasi lelaki tua itu Yu Dinghe tidak merasa aneh karenanya Ekspresi depresi melintas di mata Yu Xixuan Dia sepertinya tahu tentang itu Tetapi saat itu, dia memutuskan untuk tidak membicarakannya Dari sini, tempatnya mereka semua sadar bahwa situasi lelaki tua itu tidak dapat disembuhkan Namun, sekarang dia mendengar King Sui mengatakan bahwa dia mampu menyembuhkannya Ekspresi Yu Xixuan berubah dan memandang King Sui dengan takjub Meskipun dia sudah sadar bahwa keterampilan medis King Sui sangat kuat Dia tidak pernah berharap itu menjadi kuat sejauh ini Dia berkata dengan heran Apakah kamu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit kakekku yang tersembunyi? Ya, saya bisa Saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa keterampilan medis saya sangat hebat King Sui tersenyum Saya tahu betul kondisi saya sendiri Tapi anak muda, saya masih harus berterima kasih atas usaha Anda Orang tua itu sedikit menggelengkan kepalanya King Sui tahu bahwa lelaki tua ini tidak mempercayainya Dia juga tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri Saat pertempuran berakhir, dia akan membantu menyembuhkannya Orang tua ini telah memberinya perasaan nyaman Meskipun dia kuat, dia adalah orang yang sangat lembut Awalnya, Yu Xixuan ingin mengatakan sesuatu Tetapi setelah melihat tanda King Sui Menyuruhnya untuk tidak berbicara Dia memutuskan untuk tetap diam Setelah melalui hal-hal tentang pertempuran sekali lagi Lelaki tua itu pergi Baik King Sui dan Yu Xixuan memutuskan untuk menghabiskan malam mereka di salah satu menor di restoran King Sui, apakah kamu benar-benar bisa merawat kakek? Yu Xixuan bertanya ketika mereka sedang makan malam Jangan khawatir tentang itu Karena saya sudah mengatakannya, saya pasti akan mewujudkannya Yu Xixuan akhirnya lega Pada tengah malam, King Sui keluar untuk menghirup udara segar Binatang pembunuh naga dan laba-laba naga ada di luar Ketika laba-laba naga dalam bentuk manusia Ia memiliki penampilan seperti gadis remaja yang sangat cantik Kedua matanya tampak luar biasa cerah dan penuh semangat Tepat pada saat ini, King Sui melihat jauh kekejauhan tetapi tidak dapat melihat apapun Namun, pada saat yang sama Sense spiritualnya berhasil mendeteksi keberadaan beberapa pria Assassins Asasin pandai menyembunyikan diri Seseorang tidak akan dapat mendeteksinya hanya dengan mencoba melihatnya dengan mata telanjang Sejak sense spiritual King Sui mengalami beberapa perubahan yang bermutasi Dia dapat dengan mudah melihat para pembunuh dengan sense spiritualnya King Sui mengungkapkan senyum di wajahnya dan begitu dia bergerak Seluruh sosoknya menghilang dari tempat dia berdiri Lima sosok manusia sudah memasuki manor King Sui memutuskan untuk tidak menahan diri Dia diam-diam bergerak menuju tempat itu Lawan datang dari keempat arah Dengan demikian, mereka cukup jauh satu sama lain Ini adalah pria paruh Bayakurus Pada saat dia merasa ada sesuatu yang tidak benar King Sui sudah meraih tenggorokannya dan segera memutarnya Karena mereka sudah berani mengganggu tempat ini King Sui tidak akan menahan diri Ini adalah hal paling sensitif bagi King Sui Di masa depan, tempat ini akan menjadi rumahnya Itu adalah tindakan bunuh diri yang mengganggu rumahnya Orang-orang ini tidak kuat Kemampuan King Sui untuk menekan pembunuh terlalu kuat Orang-orang ini hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung King Sui menangani orang-orang yang tersisa tanpa banyak usaha dan melanjutkan dengan membakar mereka sepenuhnya dengan bola firanya Dia kemudian bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan kembali ke alam untuk berkultifasi King Sui tidak bertanya tentang siapa yang mengirim mereka ke sini Dia bisa mengetahuinya sendiri Tidak ada orang lain selain Liu Clan yang akan menghadapinya seperti ini Sejak itu, semuanya berjalan dengan damai Kali berikutnya King Sui keluar adalah di pagi hari Tidak ada yang berubah Itu adalah malam yang tenang Saat ini, presto tersebut terus membuka dan menjalankan usahanya Biasanya, sebuah restoran akan memperlakukan pelanggan secara gratis hingga 3 hari Tetapi ada beberapa yang tidak melakukannya juga Sebaliknya, mereka membiarkan pelanggan menikmati diskon keistimewaan Misalnya, mereka akan menjual makanan mereka dengan setengah dari harga aslinya untuk memberi manfaat kepada pelanggan Karena King Sui telah membuatnya gratis sepanjang hari Dia memutuskan untuk membiarkan restoran mulai berjalan normal mulai hari ini Semua ini dilakukan oleh Yu Sik Suan Dia bertanggung jawab atas hal-hal yang berhubungan dengan restoran King Sui tidak peduli jika dia menjalankannya seperti sebelumnya ketika token diperlukan untuk memasuki restoran Dia memutuskan untuk tidak bertanya tentang hal itu dan membiarkannya melakukan apa yang dia suka Harganya ditetapkan sangat tinggi Selain itu, restoran itu sendiri pada awalnya ditujukan untuk mencari uang dari orang kaya Jadi, harganya belum tentu murah Di saat yang sama, tujuan lainnya juga untuk menarik prajurit yang lebih tangguh ke sini Setiap pejuang ahli akan kaya Baik King Sui dan Yu Sik Suan tidak kekurangan uang Namun, mereka belum memiliki uang yang tidak terbatas untuk dibelanjakan Ada banyak hal yang membutuhkan uang di dunia ini Banyak dari mereka membutuhkan uang tunai dalam jumlah besar Selain itu, ada juga sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang Dengan fakta itu, tak bisa dipungkiri mayoritas barang masih membutuhkan uang untuk membeli Hari ini, tidak hanya Yu Ding He yang hadir Banyak orang dari klan Jade juga ada di sini Termasuk Yu Ding Shan dan saudara-saudaranya King Sui merasa bahwa untuk saat ini Beberapa perubahan kecil telah terjadi di klan Giok Di masa lalu, mereka semua dulu memandang rendah Yu Ding He Tetapi sekarang, itu berubah karena Yu Sik Suan saat ini Atau sebaliknya, mungkinkah karena King Sui Secara alami, orang-orang dari klan Giok dapat melihatnya dengan sangat jelas Itu akan tergantung pada King Sui apakah mereka bisa melewati kesengsaraan ini Jika dia gagal melakukannya, klan Yu akan tamat Posisi Yu Ding Shan sebagai kepala klan juga akan sia-sia Dia akan berbohong jika dia mengatakan bahwa dia tidak khawatir Faktanya, ada banyak orang yang membenci King Sui hingga inti mereka Jika King Sui tidak muncul dan Yu Sik Suan akhirnya menikah dengan klan Tidak ada yang akan terjadi Sayangnya, semuanya sudah terlambat saat ini Mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain berdoa agar King Sui menang dan melenyapkan klan Liu Jika mereka berhasil mengalahkan klan Liu Tidak hanya tidak akan terjadi apa-apa pada klan Jade Tetapi status mereka bahkan mungkin akan meroket sebagai hasilnya dan menggantikan klan Liu Risikonya mungkin tinggi, tapi kesempatan mereka untuk terbang ke langit juga tinggi Siang hari, orang-orang dari klan Liu datang Mereka ada di sini untuk surat tantangan dan agar orang-orang dari klan Giok menandatanganinya Ini juga semacam formalitas Begitu formulir ditandatangani, kontrak akan disahkan Jika kontrak dilanggar, pihak yang bertanggung jawab harus mengalami semacam pembatasan sebagai hukuman Dalam skenario kasus terburuk, mereka bahkan mungkin akan dipukuli secara berkelompok oleh orang-orang yang juga memiliki minat yang sama dengan mereka Secara alami, King Sui menandatanganinya tanpa ragu-ragu Waktunya ditetapkan besok pagi Pertempuran akan berlangsung di arena besar di Alun-Alun dekat Jalan Green Club King Sui melihat ke langit yang cerah Dari waktu ke waktu, kawanan burung akan terbang melewati matanya Ada juga beberapa pohon besar Mereka sangat tinggi dan banyak burung kecil dapat berdiri di dahan dan berkicau tanpa henti Ini adalah dunia yang indah dan menakjubkan yang berlimpah dengan kehidupan King Sui, Yusik Suan dan orang-orang dari klan Giok bersama-sama menuju arena melalui Jalan Green Club Orang tua dari klan Giok tampak sangat bahagia dan tidak khawatir sedikitpun tentang pertempuran yang akan datang Ini mengejutkan King Sui Apakah lelaki tua ini yakin pada dirinya sendiri atau dia? Arena besar di Alun-Alun di Jalan Green Club sudah penuh sesak dengan orang Baik klan Giok dan klan Liw hadir Ada juga banyak klan dan kekuatan yang belum pernah didengar King Sui Hanya dalam satu hari, mereka semua tahu bahwa klan Liw bermaksud mengadakan turnamen dengan seorang pemuda Mereka juga menemukan bahwa pemuda itu bersama klan Giok dan yang terpenting, dia membunuh tuan muda ketiga dari klan Liw Mereka berjalan ke tempat yang khusus disediakan untuk klan Giok Masih ada sedikit waktu sampai pertempuran dimulai Para saksi dari pertempuran kali ini adalah klan Liw dan Sekte Perumbu Hijau Sekte Perumbu Hijau adalah sekte paling kuno di kota Pelangi Asure Hanya ada jumlah orang yang layak di sekte itu Mereka mengembangkan teknik Perumbu Hijau yang merupakan salah satu teknik pemurnian tubuh paling kuno Mereka berbagi beberapa kesamaan dengan para biksu dalam hal sifat mereka Mereka menolak untuk ambil bagian dalam perang apapun dan mereka juga memandang diri mereka sebagai orang yang sangat bergensi Dengan demikian, semua orang di kota Pelangi Asure akan memberikan wajah Sekte Perumbu Hijau Seorang pria tua berpakaian hijau berdiri di peron Dia memiliki sosok yang besar dan wajah yang tegas Namun, kedua matanya terlihat tulus Meskipun dia sudah tua, dia tidak terlihat tua Pria itu berkata ke sekitarnya, hari ini adalah pertempuran antara klan Liw dan Tuan King Dengan senang hati saya diundang ke sini untuk menjadi saksi Kami serahkan pada kedua pihak untuk membahas bagaimana mereka akan melakukan pertarungan Saya tidak terkait dengan klan Liw Jadi, semuanya terserah kedua belah pihak Pak Tua Liw, apakah kamu ingin mengatakan beberapa patah kata? Orang tua itu mengalihkan pandangannya ke orang tua tidak jauh darinya ketika dia selesai berbicara Tidak perlu itu, Pak Tua Tai Anda baik-baik saja sendiri Saya akan berhenti berbicara untuk saat ini Semua orang tahu bahwa Anda mengalami konflik dengan klan Liw dan Liw Namun, yakinlah Guiz Klan Liw ku tidak akan mencoba memanfaatkan situasi ini dan melakukan sesuatu yang kotor Orang tua Tai tersenyum dan segera mengirim Kim Sui dan orang tua dari klan Liw ke atas Kim Sui tidak membiarkan kakek tua dari klan Giok naik Bagaimanapun, dia adalah orang yang membunuh tuan muda dari klan Liw terlepas dari fakta bahwa klan Jade terlibat dalam insiden itu Orang tua dari Liw klan memandang Kim Sui Tiga pertandingan, satu partai harus memenangkan dua dari tiga pertandingan Perwakilan tidak boleh diubah di saat-saat terakhir Tidak ada masalah Tapi siapa yang akan naik lebih dulu? Kim Sui tersenyum dan berkata Kami akan memutuskannya dengan hasil imbang Jika Liw klan naik pertama kali ini Di babak berikutnya, tim Anda harus naik terlebih dahulu Dengan begitu, kami dapat dengan mudah beralih di antara orang-orang Orang tua dari Liw klan berkata Kim Sui mengangguk, siapapun yang keluar lebih dulu akan berada dalam situasi pasif Namun, Kim Sui tidak mempermasalahkannya Dia berkata setelah berpikir sejenak, kamu bertanggung jawab atas hidupmu sendiri Gunakan metode sebanyak mungkin di atas panggung Ini termasuk racun, binatang iblis, dan senjata tersembunyi Orang tua itu mengangguk setelah berpikir sejenak Baiklah, mari kita buat urutannya Prosedur pengundiannya sangat mudah Ada dua lembar kertas Di antara keduanya, salah satunya bertuliskan kata Fes, sedangkan yang satunya lagi bertuliskan Bek Sayangnya, Kim Sui menggambar yang pertama Orang tua dari klan Giok segera berkata Serahkan ronde pertama padaku Kakek, saya pikir lebih baik jika saya pergi dulu Yu Sik Suan berkata setelah berpikir sebentar Aku akan pergi dulu Saya takut bahwa saya tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi untuk bertarung Kakekmu sudah tua sekarang Izinkan dia bertarung untuk yang terakhir kalinya Orang tua itu segera muncul di atas arena pertempuran Lihat itu, itu orang tua dari klan Giok Ya, saat itu, lelaki tua dari klan Jade dulu memiliki reputasi yang sangat kuat di wilayah ini Namun, itu berumur pendek karena dia mendapat penyakit tersembungi segera setelah itu Setelah itu, klan Jade mulai menurun Tidak ada penerus yang memenuhi syarat untuk mengambil alih klan Kakek ketiga, menurutmu siapa yang akan naik dari klan Liu Seorang lelaki tua bertanya pada lelaki tua lainnya di sampingnya Orang tua yang berbicara itu mengenakan gaun berwarna ungu kemasan Dia tampak sangat tinggi dan memiliki tubuh yang proporsional dan ramping Sementara itu, dia juga memberikan aura yang mulia Kakak kelima Liu, dia pasti akan menang melawan Old Min Jade Kakak keenam, apakah menurutmu pemuda itu akan mengambil kemenangan hari ini atau akankah itu klan Liu? Kedua orang ini adalah pria tua dari klan Liu Pada saat ini, mereka menjadi lebih tertarik ketika mereka melihat ke platform dan berbicara Dari kelihatannya dari permukaan, Liu klan pasti akan memenangkan pertandingan Namun, bahkan jika kita tidak mengenal pria muda itu Pak tua Liu sepertinya bukan pria yang kasar dan tidak sabar Itulah mengapa saya merasa ada yang tidak beres Orang tua dengan gaun ungu kemasan mengerutkan alisnya dan berkata Orang tua yang memanggilnya saudara ketiganya, di sisi lain, mengenakan gaun polos Namun, wajahnya tampak anggun, memberi kesan kepada orang-orang bahwa dia adalah pria tua yang sangat penyayang Sebelum ini, klan Liu telah menyebutkan bahwa pemuda ini mencoba untuk menakut-nakuti orang lain dengan mengenakan kulit harimau Dia tidak memiliki kekuatan yang melindunginya Tapi dari yang terlihat sekarang, tidak masalah apakah dia memiliki latar belakang yang kuat atau tidak Hal yang terpenting adalah keberaniannya untuk mengambil langkah maju Klan Liu perkasa, tapi mereka sepertinya telah mengabaikan satu bagian Bagian mana? Justru pemuda ini sendiri Klan Liu pasti tidak menyadari bahwa pemuda itu sendiri yang akan dapat melenyapkan seluruh klan Liu Orang tua yang anggun itu berbicara perlahan Kakak ketiga, ini terlalu mustahil Kita tahu kekuatan Liu klan dengan jelas Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa satu pemuda cukup untuk memusnahkan seluruh klan? Ini akan sangat menakutkan Orang tua dengan gaun umu emas berbicara dengan nada aneh Saya percaya pada insting saya Hanya melihat, semuanya akan muncul ke permukaan hari ini Orang tua yang anggun itu berkata dengan suara tegas Tidak lama setelah lelaki tua dari klan Giok naik ke atas panggung Lelaki tua lain mengikuti dan muncul di hadapannya Ini adalah orang tua yang sangat berotot Dia tampak sedikit lebih muda dari lelaki tua dari klan Giok Aura yang stabil bisa dirasakan di seluruh tubuhnya Itu sangat intens Itu benar-benar saudara Liu yang kelima Kakak ketiga tersenyum dan berkata Apakah menurutmu kakak kelima Liu akan membunuh orang tua dari klan Jade? Kakak ke enam Yu klan yang mengenakan gaun umu emas berkata sambil menatap peron Saya tidak yakin Ini sulit untuk dikatakan Pemuda itu adalah orang yang membunuh orang-orang dari klan Liu terlebih dahulu Jadi, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi pada saat ini Dia mungkin tidak membunuhnya Tetapi jika pemuda itu harus dikalahkan Seluruh klan Jade akan berada dalam masalah Namun, mereka mungkin belum tentu membunuh siapapun dalam pertandingan ini Karena jika klan Liu benar-benar dikalahkan Mereka mungkin akan diselamatkan oleh pemuda itu karena tidak membunuh siapapun Aku berharap itu dirimu Kakak kelima Liu Orang tua dari klan Giok berkata sambil tersenyum Pak Tua Yu Sejak saat itu, kami telah berjuang untuk waktu yang lama Namun tidak ada satu kalipun Anda benar-benar dapat mengalahkan saya Kali ini tidak akan ada bedanya Apakah Anda ingin menyerah? Saudara kelima Liu tertawa dan berkata Meski aku mungkin kalah saat itu Bukan berarti aku akan kalah denganmu lagi kali ini Dulu, aku tidak bisa mengalahkanmu Tapi sekarang, aku tahu pasti bisa Orang tua dari klan Jade mengeluarkan pedang panjang saat dia berbicara dengan suara serius Baiklah, kita sendiri sudah cukup tua Mari kita bertarung dengan baik hari ini Anda mungkin satu-satunya orang yang tersisa yang perlu diingat di klan Giok Sangat disayangkan bahwa Anda tidak memiliki siapapun untuk mengambil alih warisan Anda Saudara kelima Liu tidak menahan kata-katanya sama sekali Bagaimana Anda tahu tentang itu? Di masa depan, klan Liu Anda belum tentu lebih baik dari klan Jade saya Kata Pak Tuayu dengan nada percaya diri Baiklah, tidak ada gunanya berbicara terlalu banyak sekarang Mari kita lanjutkan perjuangan kita Senjata yang diambil oleh saudara kelima Liu adalah pedang satu tangan Setelah itu, dia mengangguk pada Pak Tuayu untuk memberi isyarat bahwa pertarungan bisa dimulai King Sui hanya menyadari bahwa pertarungan akan berlangsung di arena Selanjutnya, King Sui dengan cepat memperhatikan bahwa arena itu sangat unik Batuan ini adalah sejenis logam yang tidak biasa Ia memiliki energi tak terbatas yang dapat habis terus-menerus King Sui telah melihat batu-batu ini sebelumnya Sayangnya, jenis batu dan mineral ini tidak dapat digunakan untuk membuat senjata dan pelindung Penggunaannya hanya sebatas untuk membangun gedung Sebuah bangunan yang bagus biasanya dibangun dari batu seperti ini Mereka memiliki ketahanan tinggi terhadap serangan serta penyerap getaran Duar-duar-duar, kedua belah pihak menyerang satu sama lain segera setelah pertempuran dimulai Mereka bertarung dengan kecepatan yang sangat cepat King Sui menyadari bahwa keduanya sangat menekankan pada kecepatan mereka Pedang Pak Tua Yu tajam dan runcing Itu sangat lincah Pedang Paman Liu kelima juga relatif pendek dan ringan Meski tekniknya mungkin sangat dominan Ia juga lebih menekankan pada kecepatan Dengan demikian, kedua belah pihak berhasil bertukar lebih dari 10 pukulan dalam satu bentrokan Banyak suara yang memekakkan telinga terdengar saat keduanya dengan cepat bergerak bolak-balik di sekitar arena King Sui sangat fokus pada pertempuran Meskipun Pak Tua Yu mungkin kuat, kekuatan kakak kelima Liu jelas sedikit lebih kuat dibandingkan dengannya Namun, dia masih membutuhkan waktu untuk memenangkan pertarungan Lebih jauh lagi, dia mungkin akan lolos dengan kemenangan tipis Ada empat jenis kemenangan dalam pertempuran Kemenangan sempit, kemenangan, kemenangan besar dan kemenangan lengkap Sebenarnya, kemenangan tipis masih bisa dianggap sebagai kemenangan mantap Hanya saja untuk sebagian besar waktu, orang yang menang juga akan menghabiskan sejumlah besar origin key-nya Ini berarti bahwa para pemenang hanya akan memiliki sekitar sepertiga dari kekuatan mereka yang tersisa pada akhir pertempuran Dalam beberapa skenario kasus terburuk, kekuatan sisa mereka bisa lebih rendah dari itu Kemenangan berarti pemenang memiliki sekitar 60 persen kekuatan yang tersisa pada akhir pertempuran Kemenangan besar berarti 80 persen Adapun kemenangan total, itu berarti orang tersebut berhasil mengalahkan lawan dalam sekejap Dalam kemenangan sempit, para pesaing akan berselisih untuk waktu yang cukup lama Jika mereka tidak beruntung, gelombang pertempuran mungkin akan berubah seluruhnya dalam sekejap Dari cara yang terlihat saat ini, Pak Tuayu akan kalah Kecuali jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia akan kalah dalam pertandingan ini Namun, King Sui juga tidak dapat memastikan bahwa itu akan terjadi Lagi pula, ketika lawan dengan perbedaan kecil seperti ini bertarung satu sama lain Itu hanya akan membutuhkan waktu sekejap bagi mereka untuk membalikkan keadaan Pedang panjang Pak Tuayu bergetar Lapisan-lapisan kis pedang seperti riak dilepaskan darinya Ki pedang ini sangat dekat satu sama lain saat mereka menyerang ke arah saudara kelima Liu Kombinasi pedang kis, wajah Vif Broter Liu tampak megah Dia tiba-tiba mengayunkan pedang di tangannya beberapa kali dan saat dia melakukannya, sejumlah kis pedang muncul Selanjutnya, masing-masing pedang kis yang dilepaskan nanti menjadi lebih cepat dari yang sebelumnya Pada saat mereka akan bentrok dengan jaring pedang kis Pak Tuayu, semua kis pedang tajam digabungkan menjadi satu Hos, pedang kis yang tak terhitung jumlahnya digabungkan bersama dan menebas jaring kis pedang Old Man Yu Jaring pedang kis dipotong dan Pak Tuayu terkena kis pedang lawan yang tersisa Meskipun usahanya untuk memblokirnya dengan pedang panjang, dia masih terluka olehnya dan melukai organnya Pak Tuayu kalah, meski nyawanya tidak dalam bahaya, dia masih terluka Luka yang dideritanya tidak terlalu berat, juga tidak ringan Orang-orang dari klan Giok menjadi gugup dan dengan cepat mendukung orang tua itu Old Man Yu kalah di pertandingan pertama Hai, Tuan King, aku masih tersesat pada akhirnya, kata orang tua Yu dengan suara tertekan King Sui menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja Biar lukamu dirawat dulu King Sui tidak takut menyiangiakan origin kinya Dia segera membantu orang tua itu merawat lukanya Sebenarnya, durasi pertarungannya tidak terlalu lama Tidak mungkin bagi mereka untuk bertarung hingga 2 jam Seringkali, pemenang pertandingan akan diputuskan dalam 15 menit Setelah itu, pertandingan berikutnya biasanya akan dimulai kurang dari setengah jam Liu klan memenangkan pertandingan Jauh dilubuk hati, mereka sangat bahagia Namun, Liu Ying Wu tidak tahu mengapa dia begitu bahagia Jika itu terjadi di masa lalu, dia tidak akan menganggap hal seperti ini begitu serius Tapi sekarang, dia merasa sangat gugup Dia takut King Sui mungkin benar-benar memiliki semacam kekuatan tangguh yang mendukungnya dari belakang Dia berjalan di arena Liu klan hanya tinggal satu pertandingan lagi untuk memenangkan pertarungan ini Sejak Old Man Yu kalah, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya siapa yang akan keluar sekarang Apa yang bisa dilakukan pemuda itu bahkan jika dia berhasil memenangkan pertandingan Klan Liu hanya perlu mengklaim satu kemenangan lagi dan kemenangan akan menjadi milik mereka Liu Ying Wu tidak tahu apakah sekarang giliran pemuda itu yang muncul Dia sangat menantikan untuk bertarung dengan pemuda ini Siksuan, ingat kata-kataku Jangan langsung melawannya Tetap di belakang speeder naga dan jangan turun Kim Sui mengingatkan Yu Siksuan Dia terdengar sangat serius saat mengatakannya Yu Siksuan mengangguk dan segera duduk di atas punggung laba-laba naga di langit Kim Sui telah meminjamkan Yu Siksuan laba-laba naga dan binatang guntur untuk digunakan dalam pertandingan Bocah kecil, kamu terlihat cantik Liu Ying Wu berkata ketika dia melihat Yu Siksuan Kamu tidak menjadi panutan yang baik bagi anak-anak Yu Siksuan hendak menangis Dia adalah kepala klan dari Liu Klan Mengingat usianya yang sudah tua, ia sudah cukup lama menghentikan hasrat seksualnya Dia benar-benar bersungguh-sungguh ketika dia memuji Yu Siksuan Namun, siapa sangka dia akan dituduh oleh anak muda itu Mengatakan bahwa dia adalah panutan yang buruk Dia mengamati spider naga di bawah Yu Siksuan Meskipun laba-laba naga setan berkepala sembilan yang sangat besar tampak tangguh Itu tidak berhasil memberinya terlalu banyak tekanan Ada juga binatang guntur besar dengan warna ungu Binatang iblis ini, di sisi lain, berhasil menarik sedikit perhatian Liu Ying Dia sepertinya berencana untuk menjatuhkan binatang iblis ini segera setelah pertempuran dimulai Anak muda, lakukanlah Liu Ying bukanlah orang bodoh Karena mereka sudah memenangkan babak pertama Dia tahu bahwa pertandingan ini tidak akan semudah sebelumnya Dia tidak yakin bahwa Yu Siksuan melampaui dia dalam hal kultifasi Dengan demikian, dia menemukan bahwa masalah utama terletak pada dua binatang iblis itu Mengetahui hal itu, dia tidak berani bertindak sembarangan Liu Ying mengeluarkan senjatanya sendiri, pedang naga pembunuh iblis Itu adalah bilah panjang dan putih dengan ukiran naga berdarah di atasnya Selanjutnya, dia memanggil binatang iblisnya sendiri, gajah api besar yang jahat Itu adalah binatang iblis serbabisa yang bisa bertindak defensif dan ofensif Itu sangat kuat dan memiliki kekuatan dan pertahanan yang tangguh Kecepatannya juga lumayan Untuk menanggapinya, Yu Siksuan mengayunkan lengannya dan memanggil Iceburst Demonic Bear miliknya Begitu Iceburst Demonic Bear keluar, ekspresi Liu Wu Ying berubah Dia setidaknya masih memiliki pengetahuan tentang binatang spiritual Meskipun Liu Wu Ying mungkin tidak dikalahkan oleh Iceburst Demonic Bear belaka Itu masih merupakan tantangan yang cukup baginya untuk mengalahkannya Faktanya, ada kemungkinan dia juga kalah dalam pertarungan satu lawan satu melawan Iceburst Demonic Bear Dia harus membiarkan binatang iblisnya sendiri bergabung dalam pertarungan untuk mengamankan kemenangannya Iceburst Demonic Bear telah diperkuat oleh King Sui sebelumnya Jika itu adalah Iceburst Demonic Bear yang baru saja dia jinakan, kekuatannya akan dipotong setengahnya Yu Siksuan tidak berniat untuk menahan diri Dia segera membiarkan Iceburst Demonic Bear bergerak Hulk, sebuah benda besar yang menyerupai Miriam S segera ditembakkan ke arah lawan Ini adalah salah satu serangan Iceburst Demonic Bear yang hanya berfokus pada satu musuh Miriam S sepertinya memiliki kekuatan yang layak Itu akan meledak begitu mengenai lawan Begitu itu terjadi, kecepatan lawan akan berkurang dan dia akan membeku Ini adalah serangan yang sangat berguna Itu cepat, dan pada saat yang sama, juga memiliki kekuatan ofensif yang lumayan Yang terpenting, itu ditumpuk dengan salah satu kemampuan unik dari Iceburst Demonic Bear Ada kemungkinan sepertiga bahwa serangan yang dilepaskan oleh beruang itu akan meningkat dua kali lipat Kemampuan ini telah membuat Iceburst Demonic Bear menjadi binatang yang diimpikan banyak orang Meskipun hanya ada beberapa teknik dengan atribut menggandakan kecakapan ofensif pengguna King Sui masih berhasil menyaksikan beberapa sebelumnya Misalnya, kerusakan kritis dan juga titik akupuntur King Sui Dalam beberapa hal, juga dapat dianggap sebagai serangan yang membantu meningkatkan kerusakan yang ditimbulkan Satu-satunya masalah adalah bahwa sangat, sangat sedikit orang yang bisa melakukannya seperti yang dilakukan King Sui Ini bahkan lebih jarang dalam kasus binatang iblis Meskipun ada banyak binatang iblis dengan kemampuan untuk menggandakan kekuatan ofensifnya di seluruh benua Persentasenya terlalu kecil Dengan menyisihkan sepertiga untuk saat ini Bagian dari jumlah yang ada mungkin bahkan kurang dari 1 per 30 Vicious Huge Flame Elephant milik Liu Huying membuka mulutnya Dan segera menembakkan bola api besar ke arah meriam es yang mendekat untuk mencegatnya Api dan air secara alami tidak cocok satu sama lain Sementara itu, Vicious Huge Flame Elephant milik Liu Huying juga sangat kuat Itu juga binatang spiritual, kecuali levelnya sedikit lebih rendah dari esbers demonik bear Namun demikian, itu masih merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan Mempertimbangkan bahwa dia adalah kepala klan Liu Klan, binatang iblisnya tentu saja akan berada pada level yang cukup tinggi juga Pada saat ini, binatang guntur telah memukul petirnya ke tubuh Liu Huying Liu Huying berpikir, seperti yang saya pikirkan, binatang iblis tipe kontrol Jauh di lubuk hatinya, dia sudah memutuskan bahwa dia harus berurusan dengan binatang guntur terlebih dahulu Semakin lama dia menunggu, semakin banyak kerugian yang akan dia alami Angin astral naga berdarah Qi berdarah samar mulai mengelilingi Liu Huying Membuatnya tampak seperti dia berubah menjadi tak terkalahkan Setelah itu, tubuhnya menjadi buram dan sesosok naga berdarah besar melompat ke arah binatang guntur dengan gerakan zigzag Tekanan tak berbentuk itu sangat berat Binatang guntur itu segera dilumpuhkan oleh Qi yang kuat Wash Tiba-tiba, tubuh binatang guntur mulai mengeluarkan cahaya ungu Serangan guntur berwarna ungu ditembakkan ke arah Liu Huying Siuh Namun, pada saat ini, cahaya lain muncul di depan Liu Huying dan segera memblokir guntur ungu Beng Jantung King Sui berdebar kencang Binatang guntur tidak dapat memblokir serangan Liu Huying dengan kekuatannya saat ini King Sui telah meremehkan lawannya dengan memilih untuk tidak membiarkan spider naga bergerak Dia berharap serangan petir falet dari binatang guntur akan mampu menghentikan lawan untuk sementara waktu Dengan demikian, dia merasa bahwa dia harus menunggu setidaknya sampai binatang guntur telah menggunakan semua serangan petir sebelum mendapatkan laba-laba naga untuk bergerak Binatang guntur mengeluarkan rangan yang menyedihkan Tapi dengan sangat cepat berdering setelah lingkaran petir ungu muncul di sekitarnya Lightning Recovery, kemampuan hebat dari binatang guntur yang menyembuhkan hingga 70% lukanya King Sui menghela nafas lega Itu baik-baik saja selama binatang guntur tidak mati Namun, Liu Huying tidak boleh diberi kesempatan lagi untuk melakukannya lagi Jika tidak, binatang guntur pasti akan tamat Wash Seutas benang laba-laba yang sangat tebal dengan cepat melingkari Liu Huying dan membungkusnya Ini adalah benang laba-laba mengkilap yang membawa racun Liu Huying berhasil dililitkan olehnya King Sui juga baru mengetahui tentang benang laba-laba ini nanti Itu semacam mengunci lawan dan hampir tak terhindarkan Speeder naga mendapatkan kemampuan ini setelah menyerap monster laut Itu sangat kuat dan menakutkan Liu Huying sangat terkejut Sekarang, dia telah mengetahui bahwa itu bukan Yuxixuan Atau Iceburst Demonic Bear yang menakutkan Binatang guntur juga telah dihapus dari daftarnya sebelumnya Sekarang dia akhirnya mengetahui jika dia kalah hari ini Itu pasti berkat pekerjaan laba-laba besar ini Pedang naga berdarah pembunuh iblis bersinar dengan cahaya berdarah Cahaya itu begitu kuat sehingga seolah-olah seluruh langit akan tertutupi olehnya Selanjutnya, Liu Huying melepaskan tebasan ungu Tebasan darah naga, benang laba-laba yang sangat kuat terputus Meskipun King Sui tidak ada di sana Dia masih bisa mengganggu sampai batas tertentu pertarungan Speeder naga Tetapi untuk sebagian besar waktu Dia tidak akan melakukan itu kecuali Speeder naga membutuhkan kerjasamanya Melalui pertempuran antara Speeder naga dan Liu Huying Dia dapat mengatakan bahwa kepala klan Liu sangat kuat Hanya dari beberapa bentrokan sederhana di antara mereka Kekuatan pribadinya sangat kuat Senjatanya juga kuat, binatang iblisnya, dan juga teknik bela dirinya juga sangat kuat Jika bukan karena dia memiliki Little Ring dan Dragon Speeder Kecil kemungkinan dia bisa memenangkan pertempuran kali ini Laba-laba naga sangat marah melihat jaring benangnya terputus Itu segera mengeluarkan raungan yang menakutkan dengan kesembilan kepalanya Selanjutnya, hal berikutnya yang terjadi adalah benang laba-laba tebal Yang tak terhitung jumlahnya dengan keras menembaki Liu Huying dan binatang iblisnya, mengikatnya King Sui tersenyum Pada saat dia melihat ini Dia sudah tahu bahwa ini adalah situasi paling tidak berdaya Yang bisa dihadapi seseorang ketika berburu binatang buas Mereka tidak akan tahu harus mulai dari mana untuk menyelesaikan situasi Liu Huying mungkin telah memotong benang laba-laba sebelumnya Tapi itu hanya karena dia telah menggunakan teknik surekil Jika tidak, dia akan membutuhkan beberapa waktu untuk memotong benang laba-laba Dengan menggunakan serangan normal bersama dengan pedang yang berharga Dia merasakan ketidakberdayaan begitu dia melihat benang laba-laba yang menutupi seluruh langit Dia bahkan kehilangan keinginannya untuk memotongnya Tiba-tiba, matanya menjadi cerah Hal berikutnya yang dia lihat adalah nyala api yang muncul di seluruh tubuh violen Huge Flame Elephant Inferno Besar Dalam keadaan normal, benang laba-laba rentan terhadap api Namun, benang laba-laba yang dilepaskan spider naga bukanlah benang laba-laba biasa Meskipun Inferno Besar sangat kuat, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap benang laba-laba Petir dari binatang buntur bisa dilihat terus-menerus menyerang di arena Serangan dari binatang buntur mungkin tidak berarti banyak Tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menurunkan kecepatan lawannya yang akan memakan waktu Itu adalah binatang iblis tipe kontrol Selama itu diberi sedikit waktu, binatang buntur akan dapat mengungkapkan kekuatannya Tapi sekarang, meriam es dari ais bersedemonik bear terlalu kuat Begitu efek menggandakan kehebatannya yang melukai muncul, Liu Wing akan merasa sangat tidak enak badan Jika bukan karena harta pertahanan yang kuat yang dia kenakan di tubuhnya Dia kemungkinan besar akan dipukul sampai mati sekarang Meski begitu, tubuhnya masih dipenuhi luka dan memar Dia bahkan menderita luka dalam Laba-laba naga sangat kuat Bahkan kekuatan ofensifnya bernilai sekitar 50 miliar Dow Force Namun, spider naga tidak menyerang Sebaliknya, itu dengan mudah melingkarkan lawan dan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri Banyak orang dikejutkan oleh kekuatan yang ditunjukkan spider naga Binatang macam apa ini? Untuk berpikir bahwa itu mampu menjebak tidak hanya Liu Wing sepenuhnya Tetapi bahkan dengan binatang iblisnya bersama Semua orang percaya bahwa jaring dalam jumlah banyak ini sebenarnya bisa menjebak hingga ratusan orang sekaligus Bahkan jika orang-orang itu adalah pejuang sekuat Liu Wing Satu spider naga saja sudah cukup untuk menjebak mereka semua Banyak orang kagum Mereka tidak percaya apa yang mereka lihat Ekspresi kedua orang dari klan Yu juga berubah Mereka tahu betul seberapa kuat Liu Wing Terutama kehebatannya yang merusak Meski begitu, bahkan dia tidak bisa menghancurkan jaring laba-laba Mereka tidak bisa membantu tetapi bertanya-tanya hasil apa yang akan menunggu mereka jika Yu klan berhadapan dengan binatang buas ini Aku mengaku kalah Liu Wing berkata tanpa daya Jika dia tidak memilih untuk menyerah, kemungkinan besar dia telah dipukuli sampai mati Yu Sixuan memandang King Sui King Sui mengangguk dan membiarkan laba-laba naga melepaskan Liu Huying Meskipun King Sui mungkin telah membunuh tuan muda ketiga Liu dan menjanjikan Liu klan pertandingan hidup dan mati Dia tidak benar-benar berniat untuk memusnahkan Liu klan sepenuhnya Ada banyak wanita dan anak-anak di Liu klan Beberapa dari mereka bahkan tidak berkultivasi Tidak mungkin baginya untuk melakukan pembantaian besar-besaran terhadap klan mereka King Sui sudah lama mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan melakukan hal-hal seperti itu selama dia hidup Liu klan juga klan besar dengan bisnis besar Begitu mereka menghadapi kebenaran, mereka tidak akan ingin membuat musuh total bersamanya karena tuan muda ketiga Liu yang tidak berguna Apalagi mereka tidak cukup kuat untuk benar-benar berhadapan dengannya King Sui memenangkan pertandingan kedua Sekarang, Liu klan sudah kehilangan mood untuk bertarung di ronde ketiga Fakta bahwa binatang iblis belaka dapat benar-benar mengalahkan Liu klan telah merusak moral mereka Kekuatan yang luar biasa dari laba-laba naga telah sepenuhnya melampaui tingkat kota Pelangi Asure saat ini Awalnya, orang-orang dari klan Liu sangat senang menonton drama tersebut Tapi sekarang, mereka tiba-tiba menjadi sedikit suram saat melihat hasilnya Keberadaan paling tangguh dari kota Pelangi Asure akan segera muncul Mungkinkah pemuda itu, atau mungkin, jadi klan sendiri? Sementara ini terjadi, banyak orang kurang lebih mengetahui bahwa laba-laba besar itu bukan milik Yusik Suan Jika itu bukan miliknya, hanya ada satu kemungkinan jawaban lain Itu milik King Sui Saat ini, masing-masing pihak memiliki satu kemenangan dan satu kekalahan Ini berarti turnamen harus dilanjutkan dengan pertandingan ketiga Kali ini, King Sui mengambil inisiatif untuk tampil di arena Ini adalah pertama kalinya mereka keluar dari hadapan lawan Orang-orang dari klan Giyok kagum dengan kemenangan Yusik Suan Lawannya adalah kepala klan Liu Klan, salah satu prajurit terkuat di Liu Klan Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia harus menurunkan posisi sebagai kepala klan kepada anak-anak Namun, hal yang terjadi hari ini telah meninggalkan kenangan yang tak terlupakan Klan Giyok sangat senang Namun, orang-orang yang bereaksi paling tenang adalah Yu Dinghe dan orang tua dari klan Giyok Orang tua itu, khususnya, tampaknya tidak menganggapnya mengejutkan atau tidak biasa sama sekali Dia sepertinya mengharapkan hal-hal menjadi seperti ini Bertentangan dengan klan Giyok, klan Liu merasa cemas Mereka merasa tidak ada gunanya bersaing lagi Tidak masalah siapa yang menang pada akhirnya Jika saat itu, mereka tahu bahwa itu akan mengarah pada hasil ini Mereka tidak akan membiarkan sampah datang ke sini Tidak lama setelah King Sui naik ke peron Seorang pria paruh baya dari Liu Klan keluar Dia memiliki sosok yang besar dan tidak terlihat berotot Dia tidak berpakaian berlebihan tetapi entah bagaimana memberi orang perasaan bahwa dia menyenangkan untuk dilihat Kedua matanya dipenuhi dengan roh dan dia merasa sangat benar Meskipun dia mungkin tidak terlihat tampan, King Sui merasa nyaman di dekatnya Ini adalah kepala klan Liu Klan berikutnya, Liu Dongfeng Kultifasinya telah melampaui bahkan kepala klan saat ini Pada saat ini, dapat dilihat bahwa setiap langkah yang dia ambil menuju arena itu berat dan dipenuhi dengan maksud pertempuran Dia sepertinya tidak takut dengan kejadian yang telah terjadi sebelumnya dan mempertahankan kekuatannya untuk terus bergerak maju Liu Dongfeng Senang bertemu Anda, Tuan Bukan budak atau sombong, keterusterangannya menyebabkan King Sui tidak bisa membantu tetapi mulai menghargainya Pria ini memiliki kemampuan yang luar biasa Di masa depan, ketika gilirannya untuk memimpin klan Liu, kecuali sesuatu yang tidak biasa terjadi Dia pasti bisa membawa klan Liu naik ke level lain King Sui, senang bertemu dengan Liu juga Liu Dongfeng adalah seorang jenius yang luar biasa di seluruh kota pelangi Asure Banyak klan aristokrat iri pada klan Liu Bukan karena hal-hal yang telah mereka capai Tetapi karena fakta bahwa mereka memiliki seseorang untuk diwariskan kepada masa depan mereka Mereka iri pada Liu Dongfeng dari klan Liu Meskipun usianya masih muda Kekuatannya sudah berada di level yang sama dengan beberapa eksistensi paling tangguh di seluruh Asure Rainbow City Liu klan memiliki harapan paling besar untuk meninggalkan kota pelangi Asure dan maju ke keberadaan yang lebih kuat di domain biru utara Kota pelangi Asure adalah salah satu keberadaan terlemah di domain biru utara Jika Liu klan bisa menjadi lebih kuat Status Asure Rainbow City akan mengikuti dan naik berkat itu Kim Sui memanggil binatang pembunuh naga dan Little Rin langsung dari kelelawar Karena dia memutuskan untuk membangun dirinya di Asure Rainbow City Dia harus memastikan untuk menanamkan ketakutan dalam diri orang lain dengan kekuatannya Dan tidak memberi mereka kesempatan sedikitpun untuk memprovokasi dia Dengan cara ini, dia akan terhindar dari beberapa masalah Penonton kagum saat mereka melihat Rin kecil keluar Banyak orang tahu bahwa Rin kecil adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada beruang setan ledakan es Namun, binatang ini tidak dalam kategori yang sama dengan laba-laba besar yang pernah mereka lihat sebelumnya Untuk saat ini, Kim Sui sadar bahwa Rin kecil mungkin lebih rendah dari laba-laba naga Meski begitu, dari sudut pandang orang luar, Rin kecil seharusnya sekuat laba-laba naga Rin kecil adalah binatang yang murni fokus pada serangan Kehebatan serangannya yang luar biasa bisa menimbulkan ketakutan di hati lawan-lawannya Hanya sebagian kecil orang yang mengubah ekspresi wajah mereka ketika mereka melihat binatang pembunuh naga Banyak orang tidak mengenali binatang pembunuh naga Lagi pula, ukurannya agak kecil Meskipun itu mungkin memiliki kepala naga yang mengesankan dengan tanduk di atasnya Sangat sedikit orang yang menyadari bahwa itu adalah binatang pembunuh naga yang menakutkan Untuk sesaat, Liu Dong Feng merasa sedikit tidak berdaya Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa melawan pertempuran ini karena dia bukan tandingan kirin Namun, dia menolak untuk menyerah Dia ingin terus berjuang, bahkan jika itu berarti berpotensi kehilangan nyawanya karenanya Kali ini, Liu Dong Feng bahkan tidak memanggil binatang iblisnya Demikian pula, King Sui juga tidak membuat Little Rin dan binatang pembunuh naga bergerak Sebaliknya, dia menyerang Liu Dong Feng sendiri Mighty Earth Storm Doom The Mighty Earth Storm adalah teknik pertempuran yang diperoleh setelah Mighty Elephant menginjak Kecakapan ofensifnya sangat meningkat dan menjadi hampir sama dengan kecakapan ofensif asli King Sui Hal yang paling menakutkan tentang teknik pertempuran ini adalah bahwa ia memiliki sedikit peluang untuk menyebabkan pusing bagi musuhnya Sejumlah gelombang seperti riak terlihat menyebar ke sekeliling Arena di bawah kaki mereka bergetar seolah memiliki ritme yang tidak biasa Energi yang mampu merobek udara itu sendiri mulai meledak di atas arena Liu Dong Feng tiba-tiba melompat dari tanah dan saat dia melakukannya, pisau besar berwarna emas muncul di tangannya Bilahnya mirip dengan kapak, hanya sedikit lebih ramping Bilahnya berbentuk sangat aneh dan tampak berat Itu memberi kesan kepada orang-orang bahwa itu adalah senjata yang ganas dan kejam Selain itu, itu adalah energi dewa alam Kapak besar itu tampak seringan bulu di tangan Liu Dong Feng Saat itu memotong udara, itu memotong beberapa celah merah darah bersamanya Itu seperti jaring, kapak berdarah angin yang mengerikan Udara terasa seolah-olah akan dirobek oleh kapak King Sui memanfaatkan jejak misteriusnya di seluruh arena Teknik yang dia lepaskan adalah kombinasi dari tai chi, continuous combo, 8 extreme fish, dan seterusnya Dia bisa masuk serta mundur sesuka hatinya Dia tidak membatasi dirinya dengan teknik tertentu Faktanya, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki teknik pada saat ini Setiap kali dia dengan santai melakukan gerakannya Dia secara neluriah akan melepaskan gerakan yang sangat indah King Sui mendaratkan tinjunya di belakang pedang Liu Dong Feng dengan cara yang tidak biasa Secara kebetulan, dia juga kebetulan mengenai ujung pedang tempat Liu Dong Feng menggunakan paling sedikit kekuatannya Jadi, setelah tumbukan, kapak didorong ke sudut yang berbeda King Sui mengambil kesempatan untuk maju Dia mencengkeram tinjunya, mengendurkan lengannya dan segera mengacungkan jab King Sui cukup mahir dalam teknik tinju Untuk saat ini, selama dia berhadapan dengan lawan yang tidak terlalu berbeda dari dia dalam hal kekuatan Dia bisa sepenuhnya mengabaikan kekuatan mereka Ini adalah semacam keadaan, alam yang cukup kuat seperti jerami terakhir yang dapat menekan unta sampai mati Sedotan padi tidak akan pernah bisa menekan unta sampai mati Namun, itu bisa mengandalkan kekuatan hukum surgawi dan kekuatan langit dan bumi untuk melakukannya Pada saat itu, bahkan jika seseorang mengabaikan kekuatannya sendiri dan menyerang lawan secara membabi buta Lawan masih bisa terluka parah Inilah arti, alam Gerakan sederhana menggerakkan tangan sudah cukup untuk menghancurkan lawan sepenuhnya Ini adalah keadaan teknik surgawi yang hebat Untuk saat ini, King Sui masih jauh dari mencapainya Sedemikian rupa sehingga dia mulai mempertanyakan apakah teknik surgawi agung benar-benar ada Jika dia benar-benar mampu mencapai alam itu, kekuatan mentahnya akan sangat merusak Sebenarnya, tidak ada satupun alam yang ada di mana orang tersebut tidak kuat tetapi ditakuti oleh banyak orang Seorang pejuang ahli dapat dengan mudah melenyapkan lawannya selama dia memiliki kekuatan yang cukup untuk melakukannya Reaksi Liu Dong Feng sangat cepat Dia menarik nafas dalam-dalam saat dia sedikit membengkokkan sosoknya untuk menghindari tusukan King Sui Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya Semoga kalian semua terhibur Terima kasih, bye-bye